Halo conference, hasil dari 12 ditambah negatif 6 dikali negatif 3 dikurangi negatif 3 adalah Nah, langkah pekerjaannya itu operasi dalam tanda kurung dulu, baru perkalian pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan Untuk aturan perkaliannya, positif kali positif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif Negatif kali positif hasilnya negatif, negatif kali negatif hasilnya positif Nah, kita punya aturan juga nih bahwa pengurangan adalah penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangnya Berarti A kurangi B adalah A ditambah lawannya B, yaitu negatif B Dan A kurangi negatif B berarti A ditambah lawannya negatif B, yaitu B Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang mana dulu nih conference, berarti yang perkalian dulu ya Negatif 6 dikali negatif 3, hasilnya kan positif, berarti sama aja ketika kita menghitung 6 kali 3 6 kali 3 berapa conference? 18, jadi akan kita hitung 12 ditambah 18 dikurangi negatif 3 Nah, ada penjumlahan dan pengurangan, penjumlahan itu setara dengan pengurangan Jadi bisa kita kerjakan yang kiri dulu ya conference, atau yang 12 ditambah dengan 18nya dulu Bisa kita hitung dengan cara penjumlahan bersusun nih, seperti ini Ingat ya, nulisnya harus lurus, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan seterusnya 2 tambah 8, 10, tulis 0, simpan 1 1 tambah 1 tambah 1, berarti 3 Kita punya 30 dikurangi dengan negatif 3 Nah, ingat nih aturan pengurangan tadi apa? Kalau 30 dikurangi negatif 3, berarti sama aja 30 ditambah lawannya negatif 3 Sama aja dengan 30 ditambah dengan 3 ya conference, bisa kita hitung seperti ini Ada 30 dan 3 nih, juga harus lurus ya nulisnya 0 tambah 3, 3, 3 tambah 0, 3 Jadi jawabannya adalah 33, atau pilihannya adalah yang D Yeay, kita berhasil ngerjain soal ini conference, hebat banget Kalau gitu, sampai jumpa di soal selanjutnya ya conference Tetap semangat ya belajarnya Terima kasih